Halo teman-teman, mau bikin camilan yang murah meriah saja dan bikinnya juga sangat mudah, anti gagal dengan bahan yang mudah kita jumpai Ini dicumpain bala-bala singkong, enak banget dan juga wangi loh teman-teman Halo teman-teman, selamat datang di Ifdenko Channel Nah teman-teman, sudah ada di sini singkong sebanyak 300 gram Singkong sudah kita cuci ya teman-teman Kemudian singkongnya kita bagi 2 Setelah singkongnya kita bagi 2, kemudian singkong kita potong-potong lagi ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat di video Lanjut kita potong memanjang Nah untuk ukurannya di sini tidak terlalu tebal banget supaya nanti matangnya cepat Dan jika ada sumbunya atau uratnya seperti ini kita sisihkan saja Ketebalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman Oke lanjut kita potong-potong singkongnya sampai habis Untuk bentuk potongannya bebas Boleh memanjang, boleh juga memotongnya dengan bentuk kotak-kotak Atau memotongnya memanjang seperti ukuran korek api ya teman-teman Nah setelah selesai kita potong-potong singkongnya Kemudian kita siapkan juga bahan-bahan lainnya Kita siapkan tepung beras sebanyak 6 sendok makan Telur 1 butir Daun bawang 1 batang yang sudah kita potong pendek-pendek Kemudian lada bubuk dan juga rohiko Oke singkong yang sudah kita potong panjang-panjang ini Kita taruh dulu ke dalam baskom Kemudian kita masukkan saja 1 butir telur Kita masukkan juga daun bawang yang sudah kita potong halus-halus Lanjut diaduk-aduk ya teman-teman Hingga nanti telurnya ini merata tercampur dengan seluruh bahan Yang sudah kita taruh dalam baskom Supaya makin gurih kita masukkan juga Rohiko setengah sendok teh Kemudian lada bubuk setengah sendok teh Nah ini kita aduk-aduk Kita masakan juga garam setengah sendok teh Aduk kembali ya teman-teman Untuk garamnya saya sesuaikan dengan selera teman-teman Supaya rasanya pas Disini saya garamnya tidak banyak saya gunakan Karena rohiko sudah ada rasa garamnya ya teman-teman Nah setelah tercampur dengan merata Sekarang kita masukkan saja tepung beras 1 sendok makan penuh menggunung seperti ini takarannya Kita masukkan 3 sendok makan dulu ya teman-teman Supaya nanti tidak kebanyakan tepung oke Ini aduk-aduk lagi Nah ini masih terlihat agak tipis ya teman-teman Kita tambahkan lagi tepung berasnya Karena kalau tepungnya terlalu sedikit Nanti potongan-potongan lebih singkongnya ini akan terpisah-pisah ya teman-teman Tidak bisa menyatu Nah ini kita masukkan 2 sendok makan lagi Diaduk kembali Nah supaya adonan sedikit berair Sekarang kita masukkan air 50 ml Ini air dingin ya teman-teman Masukkan semua Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Nah teman-teman bisa dilihat disini Dimana adonannya tidak terlalu tebal Adonan tepungnya ya teman-teman Yang kita inginkan disini Bala-bala singkongnya nanti Yang penting potongan-potongan singkongnya ini Bisa saling menyatu menumpuk-numpuk ya teman-teman Jadi nanti Lapisan tepungnya tidak terlalu tebal oke Oke setelah adonannya sudah jadi Jangan lupa dicip-icip untuk menentukan rasa garamnya Jika dirasa kurang teman-teman Boleh kita makan lagi oke Oke langsung saja kita goreng Dalam minyak yang panas Belum kita goreng Aduk-aduk kembali adonan Supaya tidak ada tepung yang mengendap Jika sudah langsung kita goreng ya teman-teman Disini kita goreng Dimana adonan yang kita goreng dalam minyak ini Kita tuang menumpuk-numpuk ya teman-teman Adonan menumpuk-numpuk Sepertinya teman-teman Jangan terlalu rapat banget Supaya tidak saling menempel Antara tepungan yang satu Dengan tepungan yang lain oke Untuk api yang kita gunakan disini Gunakan api yang sedang Supaya nanti benar-benar matang Sampai ke dalamnya ya teman-teman Penggunaan api yang besar Bisa saja nanti saat kita goreng Potongan-potongan singkongnya Langsung berubah warna kekuningan Jadi terlihat di luar sudah matang Namun dalamnya masih mentah Jadi gunakan api yang sedang saja ya teman-teman Setelah adonan sudah kita masukkan ke dalam wajan penggorengan Ini kita diamkan dulu Supaya potongan-potongannya saling menempel Dan juga mengering ya teman-teman Nah ini sudah mengering Dan potongan-potongan singkongnya juga Sudah saling menyatu Ini kita balikan semua ya teman-teman Kalau sudah kita balikan semuanya Lanjut kita diamkan lagi Supaya bala-bala singkongnya Benar-benar matang Sampai ke dalamnya teman-teman Bala-bala singkong yang sudah matang Ditandai dengan permukaannya sudah benar-benar garing Dan juga sudah matang sampai ke dalamnya teman-teman Selain itu warnanya juga sudah kuning keumasan Nah seperti ini sudah matang Ini kita angkat semuanya Teman-teman sebelum kita goreng berikutnya Jangan lupa minyak penggorengan kita bersihkan Terlebih dahulu ya teman-teman Supaya nanti tidak menempel di adonan berikutnya akan kita goreng Adonan yang kita goreng ini Sebelumnya sudah kita aduk-aduk Terlebih dahulu Supaya tercampur merata kembali Karena sebelumnya kita diamkan Jadinya tepungnya sempat mengendap Kita goreng dengan cara yang sama Seperti sebelumnya oke Nah teman-teman bala-bala singkongnya sudah jadi Terlihat ya teman-teman potongan-potongan Singkongnya ini benar-benar menyatu semuanya Saling menempel Ini kita coba potong Langsung kita icip Enak banget loh teman-teman Potongan singkongnya benar-benar matang sampai ke dalam Dan juga hasilnya ompuk Ini bala-bala singkongnya benar-benar beraroma wangi Karena potongan-potongan dari daun bawang yang kita taruh dalam adonan ya teman-teman Bala-bala singkongnya dimakan begitu saja Rasanya sudah sangat enak Mau dicocok dengan saus sambal juga Cocok loh teman-teman Sesuai dengan selera teman-teman oke Setelah teman-teman